Tanda pertama yang menjadi hitungan mundur terjadinya hari kiamat adalah diutusnya Nabi kita Muhammad s.a.w. Itu tanda pertama. Sudah terjadi? Sudah ya. Sudah terjadi bahwa Nabi kita Muhammad s.a.w. diutus oleh Allah s.w.t. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tanda diutusnya Nabi kita Muhammad s.a.w. Kenapa tanda Nabi Muhammad s.a.w. diutus itu sebagai salah satu tanda hari kiamat? Karena beliau dinyatakan sebagai Nabi terakhir. Artinya Nabi sesudah beliau adalah fase terakhir dari fase kehidupan manusia di muka bumi ini. Fase terakhir dari fase kehidupan manusia. Dan itu lebih ditegaskan lagi nantinya dengan apa? Dengan wafatnya beliau s.a.w. Ditegaskan lagi dengan bahwa beliau s.a.w. wafat itu sebagai tanda dimulainya hari kiamat. Maka beliau menyampaikan hal ini. Bahwa aku diutus dengan jarak kiamat itu sangat dekat kata beliau. Beliau mengisyaratkan. Aku diutus dengan kiamat itu seperti ini. Beliau mengisyaratkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Beliau mengatakan dalam salah satu hadithnya yang lain. Yang juga diwait Imam Bukhari. Yang tadi hadith diwait Imam Muslim. Nabi bersabda. Hitunglah enam perkara yang mendahului terjadinya hari kiamat. Beliau mengatakan yang pertama adalah. Wafatnya Rasulullah s.a.w.